Oke, kembali lagi bersama gue, Firas Yosi di channel Underboard Media Dan sekarang kita masuk ke dalam sesi UB List Dan kali ini kita akan ngebahas tentang 6 game mobile untuk para-para wibu atau anime lovers Dengan model karakter gadis yang sangat-sangat di luar nalar semuanya, boy Karena hampir semua game wibu sekarang itu menggunakan teknik market seperti ini Nah, buat kalian yang penasaran, gue udah survei kemarin lewat post Instagram dan juga post Facebook Dan jawaban mereka itu hampir sama semua Apakah itu? Kita suka dalam videonya, let's go! 1. Azure Land Pertama kita buka dengan game yang paling banyak disebut di kolom komentar Pertama saya heran nih, kenapa banyak sekali brother-brother memilih game ini Eh, pas gue riset, astaga! Game kapal-kapalan ini berhasil mengalahkan saingannya saat itu yaitu Kante Collection Dan wajar aja, termasuk game yang laris di kalangan para pecinta gadis studi Model karakter gadis-gadis kapal-kapalan di game ini top-notch semua Mau model bocil, mau modelnya remaja, mau modelnya ibu-ibu atau dewasa Semuanya itu ada semua Apalagi skin-skinnya Aduh, ini berbahaya KB, boy, boy Gue sangat yakin kalau gue main game ini di tempat umum, gue pasti dikira main game aneh-aneh Dan fun fact-nya adalah, CEO dari Azure Land sendiri ini seorang wanita, bukan cowok Pastinya kalau kita mikir kan, kalau game-game aneh-aneh kayak gini, pastinya cowok yang bikin Tapi tidak, cewek yang bikin tentunya Apa-apaan ini game? Kalian tau kan sekarang, meskipun gameplaynya cukup simple Tapi gadis anime disini menggoda sekali, brother Yang kedua, Destiny Child Kalau kalian tanya, gue tentang game ini, gue akan menjawab dengan kata-kata GSTMB Apa itu GSTMB? Gameplay simple, tapi mesung banget Game ini mengusung gameplay turnbase ala-ala game jadul Tapi semua model Live2D-nya, astaga Saking parahnya, ini game sampai harus disensor biar aman disebarkan ke negara-negara lain Bahkan tuh, ada orang rela nge-mod versi gak masuk akalnya Biar gak nanggung-nanggung lagi modelnya, bro Siapa sih yang pake model, eh, yang pake mod Aneh-anehnya nih, boy, angkat tangan Yang ketiga, Nickel Goddess of Victory Nah, untuk game ini, sebenernya ini game belum rilis Tapi di kolom komentar pas kita survei kemarin Sudah ada yang menyebutkan ini game Ya, gue tau, karena gue udah mainin ini game Dan gue bilang sangat wajar sekali masuk ke list ini Kenapa seperti itu? Karena model Live2D yang disediakan dalam game ini Wadidaw semuanya Seakan-akan hukum fisik di dalam game ini tuh tidak ada, boy Semuanya bisa bergoyang Saat battle scene, kita bisa melihat goyangan indah Dari tubuh karakter-karakter wanita anime yang kita gunakan Bahkan, player bisa menghabiskan waktu berjam-jam Hanya untuk melihat goyangan-goyangan gak masuk akal Semua karakter di dalam game ini di dalam lobby Yang keempat, Artery Gear Fusion Aku tau, aku tau Kalian pasti kaget kok game ini masuk ke sini Game garis anime dengan atribut meca Berbasis gameplay turnbase ini Juga layak masuk ke list ini Karena model garisnya dan skin-skinnya terutama disini tuh Kagak masuk akal semua Apalagi model Live2D-nya, bro Aduh ya Kenapa gue bilang seperti itu? Karena gue pas main ini game Terus gue record ini game Pas buka sisi skin Ya, buka toko skin Itu bisa kena dolar kuning ya Gara-gara buka toko skinnya ini game gitu Jadi makanya ini game wajib masuk list ini Karena sangat berbahaya Apalagi buat kalian para konten kreator Terima kasih telah menonton! Yang kelima Girl4Line Harusnya game ini masuk game yang normal Cuma sekedar gadis dengan nama pistol Dengan gameplay tembak-tembakan imut Dengan story yang darkness Tapi sepertinya pihak developer tuh Menggunakan strategi marketing G2 Yang pasti laku belakangan ini, bro Mereka menjual skin dengan model Live2D Yang betul-betul menggoda keimanan Para Wibu Atau anime lovers Atau sebutan apalagi tuh ya Meskipun kurang banyak dibicarakan Tapi game ini masih memiliki komunitas yang kokoh Ya, karena skin yang menggoda-menggoda itu Yang terakhir Evertail Nah, untuk game ini, boy Jujur Gue pertama memainkan game ini Gue itu kena jebakan Batman Kenapa gue bilang seperti itu? Karena Gue tuh kan liat iklan Wah, ada iklannya kan? Wah, iklan Apakah kalian yang bermain game Mir Pokemon? Wah Tentu saya, saya mau kan? Ya, oh sudah Akhirnya saya beli ya Karena ini game premium ya Kita beli gamenya gitu kan Oh, pas baru mulai itu kan Oh, kita masuk rumput Ngelawan musuh Ditangkap musuhnya Jadi monster kita Wah, ini game Pokemon banget nih Dengan story yang bagus banget Wah, akhirnya gue main-main, main dan main Tapi Lama-kelamaan Ini Jadi Berbeda gitu Monster yang awalnya keren Elegan Buas Ada yang mistis Dan Misterius Semua itu berubah Semenjak abet terbaru Yang merubah semua model karakter Yang harusnya itu pakaiannya tertutup Jadi terbuka Bo ya Jadi lebih Lebih apa ya Lebih atraktif lah ya Lebih atraktif Ya, tolong dong developer ya Gadis anime disini Coba tolong pakaiannya normal-normal aja dong Ini malah kebuka semua gitu kan Kawan Rela beli ini game gitu kan Berharap main game yang kayak Pokemon Atau story-nya bagus Eh, malah game gacha gitu Game gacha isinya genis anime Dengan model setengah-setengah gitu kan Hadeh Nah, itulah dia 6 game mobile anime Dengan model garis di luar nalar boy Nah, kira-kira Apakah ada game Yang memiliki model garis di luar nalar juga Tapi gak masuk di list ini ya Tolong ditulis di kolom komentar di bawah boy ya Ya, sudah kalau gitu Dan mohon maaf ya Gue menyampaikan informasi yang kurang penting Tapi hari ini Tapi ya, kita sekali-sekali Have fun gitu kan Jadi, kalau gitu Kita akan jumpa lagi di next video Jangan lupa tolong Instagram kita Underboard ID Untuk mendapatkan informasi game menarik Atau bisa follow Instagram gue sendiri Yaitu Viras Yosi Dan kalau kalian penasaran Kira-kira kita akan ngebuat Bubelis apa nih Terus di kolom komentar di bawah ya Itu, kita jumpa lagi Dadah 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 Terima kasih.